Oke teman-teman, jadi saya mau tanya Ibu Tati dulu. Ibu Tati ini kan sarap terjepit ya, diponis sama dokter, sarap terjepit. Ini Ibu Tati, suaminya Bapak siapa? Pak Basri ya. Nah, Pak Basri dari Majek Nek. Jadi kami, ini terapi sudah yang kedua kalinya. Ibu Tati ini, tadinya pincang sekali. Di terapi kedua saya juga kaget. Melihat beliau, tiba-tiba langsung bisa cepat berjalan ke arah mobil. Nah, mungkin Ibu Tati bisa jalan dulu sekarang. Nah, ini jalannya mungkin teman-teman yang pernah melihat Ibu Tati sebelumnya. Ini jalannya sudah tidak pincang lagi. Tadinya pincang sekali, Ibu ya. Nah, ini pincang. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pincang lagi. Sudah normal jalannya. Nah, jadi nanti Ibu bisa cerita ke teman-teman. Bagaimana bisa ketemu dengan saya. Oke, jadi teman-teman. Saya terapi Ibu Tati. Ini terapi ketiga. Tadinya beliau kena ikonis syarap terjepit dan itu sudah berdasarkan foto MRI. Jalannya pincang. Alhamdulillah setelah saya terapi tiga kali, beliau sudah tidak pincang lagi. Nanti di akhir video boleh lihat cara jalan beliau. Sayangnya sebelum pada saat terapi pertama, kami tidak sempat membuat videonya. Tetapi Alhamdulillah ada testimoni beliau yang mengatakan bahwa jalannya sudah tidak pincang lagi. Jadi, teman-teman yang baru menonton video kami, silakan subscribe, like, dan bagikan. Supaya kami bisa menjaga lebih banyak orang lagi. Jadi, agar mereka yang menderita syarap terjepit bisa terbantu. Jadi, bagikan videonya. Nah, saya akan berbagi tips juga bagaimana cara mengatasi syarap terjepit secara sederhana ya. Jadi, untuk orang yang syarap terjepit itu biasanya keluhan yang umum terjadi adalah pada bagian kaki. Biasanya pegel pada area depan. Kemudian di belakang kaki pada saat berdiri agak lama. Nah, untuk meringankan keluhannya, teman-teman bisa melakukan pemijatan di sini. Ini kan terasa sampai ke ujung kakiku ya. Nah, ini terasa sampai ke ujung kaki. Anda bisa juga melakukan pemijatan seperti ini untuk meringankan keluhannya. Tapi, untuk pemijatan yang baik, kami ada tutorial bagaimana cara pijat sakit tinggal untuk mengatasi. Keluhan sakit tinggal dan syarap terjepit di video yang lain. Cara memijat kaki itu sering saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita memijat. Yang pertama, jangan memijat pada bagian yang bekak. Jangan memijat pada bagian yang meradang. Jangan memijat pada area yang infeksi atau luka. Ini masih agak bunyi sedikit, Bu. Ibu Tati ini mengalami syarap terjepit. Beliau susah berjalan. Karena akibat gempa Sulawesi Barat ya. Gempanya di mana dulu pusatnya? Di Lumanda ya. Malunda-malunda ya. Jadi, teman-teman silahkan untuk subscribe, like, dan share video kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di Youtube. Jadi, cara pijat kaki yang baik dan betul boleh disimak di video ini. Untuk meringankan, cara pijat kaki untuk meringankan syarap terjepit itu seperti ini. Tekan ke atas menggunakan jempol. Ini untuk meringankan keluhan gejala syarap terjepit ya. Karena biasanya, orang yang syarap terjepit itu pegal pada bagian ini. Nah, ini kalau saya tekan di bagian ini, ini bisa bergerak di ujung. Kemudian, berdirikan kaki seperti ini. Tarik ke arah bawah. Untuk di bagian belakang, ditarik ke arah bawah. Di bagian depan, dorong dari bawah ke atas begitu. Nah, kalau ini dilakukan dengan betul, maka gejala sakit yang ditimbulkan oleh gejala syarap terjepit itu bisa berkurang. Minimal mengurangi keluhannya. Tetapi kalau dilakukan dengan betul, insya Allah bisa membuat keluhan itu menjadi hilang. Bahkan syarap terjepitnya pun bisa sembuh. Jadi, tadi pincang sudah selama tujuh bulan ya. Selama tujuh bulan pincang, alhamdulillah jalannya sudah cukup tiga kali terapi. Alhamdulillah sudah tidak pincang lagi. Ibu Haja Tati sehari-hari berprofesi sebagai guru ya. Guru di SD... SD apa namanya, Bu? SD ifres kabiraan ya. Di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan beliau bisa kembali berakilias normal sebagai ikan naga pengajar. Nah, ini untuk meringankan juga gejala syarap terjepit. Coba lakukan pemijatan pada jari kaki seperti ini. Karena biasanya kalau orang yang syarap terjepit, sakit di belakang paha, sakit sampai... Bahkan ada yang sampai kekelapak kaki terasa gilu. Teman-teman bisa menikmati cara gejala seperti yang saya lakukan di dalam video ini. Bagikan kepada teman media sosial Anda. Mudah-mudahan mereka yang mengalami gejala yang sama, geluhan yang sama bisa berbagi. Seperti Ibu Tati ini, lihat di Youtube ya. Itulah manfaatnya. Teman-teman mungkin orang lain yang membagikan. Ibu Tati bisa tahu kalau... Saya Mohamed Mufmin. Alhamdulillah diberi pengetahuan dari Yang Maha Kuasa untuk membantu mereka yang menderita syarap terjepit dari sebuah. Harapan kami, ikuti channel kami, bagikan videonya supaya kami bisa menjangkau lebih banyak orang lagi Nah kemarin ini agak sakit disini bu ya, ini sudah berturang sakitnya Ini sudah terapi ketiga Nah lakukan pemijatan seperti ini untuk mengurangi rasa sakit pada orang yang kena sarap terjepit Nah pemijat pada bagian samping paha seperti ini Menekan jangan terlalu keras dan tidak boleh meleset Nah pemijatan selanjutnya bisa dilakukan pada saat balik padat Nah pada posisi tengkurap seperti ini Anda bisa melakukan pemijatan Ini pijat untuk sarap terjepit ya Jadi pijat untuk sarap terjepit itu begini Tekan pada bagian ini dengan agak memutar sedikit Tapi jangan terlalu keras Tekan menggunakan kepala pinju seperti ini, kepala tangan Tekan ke arah bawah lagi Pelan-pelan Jangan terlalu keras Memijat orang lain itu gak perlu terlalu keras Tetapi bagaimana kita memijat pada bagian yang memang seharusnya dipijat Nah setelah memijat di bagian atas seperti ini sedikit agak memutar ke arah luar Seperti ini Tekan lagi pada tulang ujung bawah tulang bokong tetapi tidak ke tengah Tidak juga terlalu ke pinggir Tekan seperti ini Dari atas ke bawah Tekan secukupnya tidak boleh terlalu keras Tetapi hanya memberikan relaksasi pada bagian betis Nah kalau yang betisnya pegal cukup lakukan pemijatan seperti ini Insya Allah Betis yang pegal pun Kemudian menekan lagi seperti ini ke bawah Ini kalau ada yang kena sarap terjepit kemudian melakukan pemijatan seperti ini Insya Allah minimal membantu meringankan geluhan sakitnya dan juga Insya Allah bisa membantu menyembuhkan sarap terjepitnya sendiri Nah pemijat seperti ini juga ya Dari atas ke bawah Kalau ada yang mengatakan dari bawah ke atas Ini adalah pengetahuan yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya Membantu penderita sarap terjepit Termasuk Ibu Tati ini Ibu Haja Tati ini Alhamdulillah Nanti di akhir video kita lihat cara jalannya Nah sudah tidak sakit kalau saya lipat begini Bu Aji ya Ini sudah berkurang rasa sakitnya Karena ini sudah terapi ketiga dan Alhamdulillah Beliau sudah lancar jalan Tidak seperti sebelum saya terapi Ini masih sedikit agak sakit Karena yang kena di kanan Nah lakukan pemijatan menekan seperti ini ke arah luar Memutar Tapi tidak terlalu keras ya Hanya sekedar memutar-mutar saja Karena kalau orang yang kena sarap terjepit Biasanya itu sangat sakit sekali pada bagian ini Tekan seperti ini Nah kalau kemarin itu sebelum saya Pada pemijatan pertama Ibu Haja Tati ini keras sekali disini Sakit sekali Bu ya Nah ini sakit sekali disini Tapi Alhamdulillah sekarang sudah Ini sudah terapi ketiga dan ini sudah tidak Kaku lagi Nanti cara jalannya teman-teman bisa lihat di akhir video Bagaimana Ibu Haja Tati ini sudah tidak bincang lagi Yang baru menonton video kami silahkan untuk klik tulisan subscribe di bawah video ini Kemudian bagikan Jika ada pertanyaan seputar sarap terjepit silahkan tulis di kolom komentar Nah memijat seperti ini Jadi kalau ada yang pegal kakinya Yang pegal betisnya Sering kram Sering kesemutan Lakukan pemijatan ringan seperti ini Insya Allah akan membantu Memuter-muter seperti ini Biasanya kalau orang yang sarap terjepit Ada juga yang penyebabnya karena pernah mengalami keselew Ini sudah tidak sakit lagi Bu Haji ya Nah menekan seperti ini bisa menggunakan berat badan Tapi untuk orang yang tidak bisa dilipat seperti itu harus berhati-hati ya Jadi boleh dipraktekkan tetapi ikuti videonya secara rindu Supaya lebih jelas dan betul cara melakukannya Nah kalau yang sering asam murat Bengkak di kaki boleh melakukan pemijatan seperti ini juga Kemudian ini untuk penyembuhan sarap terjepitnya sendiri Begini bisa dilakukan Kalau yang masih ringan-ringan Insya Allah bisa diatasi dengan cepat Walaupun dikondisi berat Kadang-kadang Bisa dibantu Insya Allah Nah ini sudah hampir seimbang Sudah lumayan Nah kemudian melipat Jadi teman-teman boleh menggunakan Dua tangan Harus erat dipegangnya Kemudian angkat Ini menggunakan berat badan Tahan beberapa saat Kemudian lepas Jadi itu cara pijat untuk meringankan Dan membantu kesembuhan Gejala sarap terjepit Teman-teman Yang sudah menonton video kami Ya terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan subscribe Like dan bagikan Videonya Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Untuk orang banyak Dan kita lihat Ibu Tati Bisa berjalan dengan normal Oke terima kasih sudah menonton Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ibu Tati Jadi sebelum saya terapikan Cintang Bu ya Setelah saya terapi Kesannya bagaimana? Ya Alhamdulillah Sudah ringan Sudah bisa jalan Beriknya juga sudah kurang Tadinya pundaknya miring ya Ya miring ke kiri Nah selalu miring ke kiri Nah ceritakan bagaimana Bisa ketemu dengan saya Bu Ayo Sebelumnya saya mengikuti Youtubenya Bapak Selalu nonton Kemudian chat Bapak Rencananya mau ke Palopo Jadi Bapak ada yang Panggil khusus ke Polewali Alhamdulillah Kita ketemunya di Polewali Jadi saran Teman-teman Kira-kira Untuk pengobatan Saran-sarannya Saran Saran dari saya Semoga teman-teman Yang mengalami Sarap kecepit Semoga bisa ketemu Dengan beliau Saya mengenalkan Nama saya Ibu Hanya Hartati Dari Majene Saya tempatnya di Sulai Desa Sulai Kecematan Ulumanda Kabupaten Majene Sebelumnya Waktu gempa Saya terpleset Kemudian Ponis dari dokter Katanya Sarap terjepit Dan itu Membuktikan Melalui foto MRI Alhamdulillah Sekarang setelah Saya ditangani beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah bisa jalan Bisa ruku Sebelumnya Saya duduk Salat Selamat 7 bulan Dan setelah Diterapi Alhamdulillah Sudah bisa Selamat 7 Selamat 8 � Selamat 8 Terima kasih telah menonton!